Akara! Akwa kan perjalanan waktu, ke jaman Jepang kuno tepatnya, jaman perang Sengoku. Bagi yang penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir oke? Oh iya, seri sini akan saya bagi menjadi 5 part. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang siswa SMA bernama Saburo, yang menyatakan cintanya pada seorang gadis. Mereka terlihat sedang berada di sebuah festival samurai, tapi sayangnya, si gadis sepertinya tidak suka dengan Saburo. Dan supaya tidak terlalu malu, Saburo langsung berpura-pura menelpon dan lari dari hadapan gadis itu. Saburo pun ngobrol dengan teman-temannya. Mereka berkata, Saburo sebaiknya berhenti melarikan diri dan harus menghadapi kenyataan. Saburo pun bergegas pulang, tapi dia tersesat. Tak tahu di mana pintu keluarnya, Saburo pun memanjat ding-ding dan tanpa diduga, dia terpleset dan jatuh terguling-guling. Saburo terbangun di sebuah tempat yang luas. Tiba-tiba muncul seorang sedang berkuda menghampirinya dan Saburo kaget, ternyata orang itu sangat mirip dengannya. Orang itu memperkelakkan diri, dia bernama Oda Nobunaga. Nobunaga langsung meminta Saburo untuk menggantikan dirinya dan Saburo menganggap kalau ini adalah bagian dari festival yang ia kunjungi tadi. Dengan polosnya, Saburo mengiakan permintaan Nobunaga. Saburo pun menerima sebuah pedang darinya, lalu Nobunaga pun pergi dari situ. Tak lama kemudian, muncul beberapa orang berkuda. Mereka adalah bawaan dari Nobunaga. Dan ketika mereka melihat Saburo, mereka langsung menganggap Saburo sebagai Nobunaga. Tapi mereka heran karena pakaian Nobunaga sangat aneh. Mereka mengira Nobunaga jatuh dari kuda dan hilang ingatan. Kemudian, seorang tangan kanan Nobunaga bernama Ikeda mengajak Saburo ke kediaman klan Oda. Dari kejauhan, Nobunaga asli memperhatikan Saburo yang kini menjadi dirinya. Saburo pun sampai di kediaman klan Oda. Di sana ia pun bertemu dengan ayahnya dan adiknya bernama Nobu Yuki. Dengan sifat tenggel anak SMA, Saburo pun mengucapkan salam pada mereka. Tidak lama kemudian, seorang pelayan tiba-tiba menghadap membawa sebuah berita. Ia berkata, tengah terjadi perang di suatu wilayah. Mereka semua pun bergegas pergi ke sana termasuk Saburo. Di belakang Ikeda yang berkuda, Saburo terlihat cengengesan menganggap semua ini adalah bagian dari festival. Lalu Saburo tiba-tiba menyuruh orang-orang untuk berperang dan pertempuran pun dimulai. Saburo terjatuh dari kudanya. Ia lalu berhadapan dengan seorang musuh. Musuh itu langsung menyerang Saburo, sebuah sabetan pedang mengenai pipinya. Saburo kaget karena perang ini sungguhan. Saburo pun kabur dari medan pertempuran dan bersembunyi di balik pohon. Di sana seorang musuh mendekatinya dan mulai menyerangnya. Untung saja, Ikeda datang dan menyelamatkan Saburo. Saburo melihat ke medan pertempuran dan menyadari dirinya sedang dalam masalah besar. Setelah perang usai, mereka kembali ke rumah. Ikeda berkata, saat ini klan Oda sedang memilih calon penerus klan dan kandidatnya adalah Nobunaga dan Nobu Yuki. Dan kedua pihak ini saling menjatuhkan satu sama lain. Saburo berkata, kenapa sesama saudara harus saling berselisih. Dan Ikeda menjawab ini semua demi mendapatkan posisi sebagai penerus klan berikutnya. Selesai mengobrol, Saburo pun bertemu dengan seorang gadis cantik yang ternyata dia adalah istri Nobunaga. Gadis itu bernama Kicho. Saburo pun pergi berdua masuk ke kamar bersama dengan Kicho. Saburo sangat senang karena akan menghabiskan malam bersama Kicho. Tapi tiba-tiba Kicho menampar Saburo karena waktu itu Nobunaga berkata kalau Kicho adalah wanita tanpa daya tarik dan Saburo yang tak tahu apa-apa tapi malah ia yang kena apesnya. Ketika dia mengobrol dengan Ikeda, Ikeda berkata Kicho adalah putri dari klan Mino. Nobunaga dan Kicho dijodohkan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Saburo pun semakin pusing kepalanya mengetahui hal ini. Keesokan harinya, Saburo dan para pengikutnya sedang pergi keluar. Kicho pun ikut dalam rombongan itu. Saburo tiba-tiba merasa tidak nyaman. Ia tiba-tiba berlari hendak menarikan diri tapi dihadang oleh para bawahannya. Dari kejauhan seorang pria menembakkan sebuah panah mengenai kuda. Kuda itu mengamuk dan terjadi kericuan. Di tengah kericuan itu tiba-tiba Kicho menghilang. Kicho ternyata dibawa oleh dua orang penculik dan dia disekap di sebuah kuda yang tak terpakai. Di tempat lain Nobuyuki mengetahui hal ini dan berkata pada ayahnya dia akan menyelamatkan Kicho. Namun di sini gawatnya rombongan keluarga Mino datang menemui Kicho. Mereka ingin bertemu Kicho tapi klan Oda mengelur waktu dengan berkata kalau sebentar lagi Kicho akan datang. Beralih pada Kicho dia berhasil keluar dari gedung itu dan berlari mencari bantuan. Ia melihat Nobuyuki di situ dia tidak meminta bantuannya tapi terlihat Nobuyuki mengenal si penculik dan ternyata semua itu adalah tipu musliat Nobuyuki agar nantinya bisa berpura-pura menyelamatkan Kicho agar terlihat baik di mata keluarga. Mengetahui itu Kicho pun marah pada Nobuyuki lalu berlari kabur dari situ. Tapi apasnya Kicho terpeleset dan jatuh. Sementara itu Saburo dan yang lainnya masih sibuk mencari-cari Kicho. Ikeda berkata kalau Kicho tak segera ditemukan Saburo bisa disalahkan dan dihukum mati atas kejadian ini. Saburo berkata ini bukan waktunya mempermasalahkan hukumannya. Kicho menghilang dan kita harus mengkhawatirkan dia. Kicho yang mendengar kata-kata Saburo dari balik batu merasa tersentuh atas perkataan Saburo. Sementara itu klan minum merasa ada yang ditutupi mereka ingin tahu apa yang terjadi dengan Kicho. Lalu muncullah Saburo dan Kicho. Kicho turun dari kuda dan menghadap keluarganya. Ia berkata mereka terlambat karena harus bersiap-siap dahulu. Di sini Kicho tidak menceritakan tentang mencolikan dirinya sehingga Nobunaga tidak akan dihukum. Malam harinya pesta keluarga sedang digelar. Ayah Nobunaga meninggalkan ruangan dan pergi ke toilet. Di luar tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Dia ditusu hingga tak berdaya. Seluruh keluarga mendengar teriakannya dari luar dan langsung bergegas ke sana. Ayah Nobunaga yang sekarat dia meminta Nobunaga mendekatinya. Ia berkata kalian udah akan dipimpin oleh Nobunaga. Mendengar hal itu Nobu Yuki terlihat marah dan tidak terima. Tapi terlambat ayah mereka telah tewas dan Nobunagalah yang menjadi penerus tahta. Keesokan harinya Nobunaga alias Saburo resmi diangkat menjadi pemimpin klan. Ia memberi aturan baru yaitu memberi wilayah kekuasaan pada klan saudara. Ikeda tak setuju dengan aturan baru ini dan memarahi Saburo. Walaupun sesama saudara para klan ini berperang untuk merebutkan kekuasaan. Memberikan wilayah secara gratis adalah hal yang salah. Ikeda menjadi ragu pada Nobunaga ia pun bertemu dengan Nobu Yuki. Nobu Yuki mengajaknya untuk bergabung bersamanya dan meninggalkan Nobunaga. Ikeda bersedia meninggalkan Nobunaga tapi menunggu saat yang tepat. Suatu hari sebuah berita disampaikan pada Nobunaga. Pihak Nobu Yuki menyatakan perang pada Nobunaga. Saburo sebagai Nobunaga langsung bingung tak tahu harus melakukan apa. Di medan pertempuran dia hanya diam dan kebingungan. Pihaknya hampir kalah dan banyak korban berjatuhan. Ikeda menyarankan untuk menyerah tapi Saburo menolak. Tiba-tiba seorang prajurit melapor kalau klien saudara waktu itu yang diberikan wilayah secara gratis datang membantu Pihak Nobunaga. Saburo pun merasa lega. Ketika perang usai Nobu Yuki dan bawahnya diikat karena dianggap rianat. Saburo berkata berhentilah menggunakan orang untuk menjatuhkan aku. Tapi Nobu Yuki tetap ada penderiannya Nobu Yuki pun sudah siap untuk dipenggal kepalanya tapi Saburo berkata ia tak akan membunuh Nobu Yuki justru malah melepaskannya. Nobu Yuki pun pulang tapi kelakuannya tetap tak berubah. Suatu hari ia mengunjungi Saburo dan memberikan makanan ketika Saburo menundukan kepala Nobu Yuki menyerangnya dengan pisau. Beruntung Saburo bisa menghindar dan orang-orang langsung berkumpul dan mengadang Nobu Yuki. Nobu Yuki berkata ia tak sudi menjadi bawah Nobu Naga lalu ia pun membuka bajunya dan mengujamkan pisau ke perutnya ia melakukan sepuku. Saburo tak bisa berkata apa-apa seorang prajurit lalu memenggel kepala Nobu Yuki. Saburo mual melihat hal itu dan langsung muntah-muntah. Tiba-tiba Ikeda berbicara ia pun telah berkhianat lalu ia pun bersiap untuk melakukan sepuku juga. Melihat hal itu Saburo langsung menarik Ikeda ia memukul Ikeda dan memerintahkan Ikeda tetap hidup. Malam harinya Saburo sedang merenung lalu datanglah Kicho. Kicho berkata Saburo terlalu naif dan lemah dalam memimpin. Tapi jauh dalam hati Kicho ia mulai melihat kebaikan pada diri Saburo. Suatu pagi Saburo disebukan dengan tugas pembukuan istana. Kicho memarahi Saburo karena dari tadi ia malas-malasan. Lalu seorang pelayan datang memberitahu kalau ayah Kicho dari klan Mino ingin bertemu Nobunaga. Saburo pun mempersiapkan pakaian apa yang akan dipakai ketika berhadapan dengan ayahnya Kicho. Keesokan harinya Saburo pun menemui ayah Kicho bernama Dosan. Dosan pun memerintahkan anak buahnya untuk pergi yang ingin mengobrol empat mata dengan Nobunaga. Tiba-tiba Dosan muncul dari ruangannya memakai pakaian polisi dan ternyata Dosan adalah seorang penjelajah waktu sama seperti Saburo. Dia terjebak di era kekaisaran selama 40 tahun. Saburo memberitahu bahwa sebenarnya dia bukan Nobunaga hanya orang yang mirip saja. Dosan tiba-tiba menggumam seperti merencanakan sesuatu. Saburo dan para anak buahnya pun kembali ke rumah dan berkata pada Kicho kalau pertemuannya dengan ayah Kicho berjalan lancar. Namun keesokan harinya tiba-tiba otosan dosan datang pada Saburo. Mereka menyuruh Kicho untuk pindah ke klan Takeda dan klan itu lebih kuat daripada klan Oda. Jika Kicho menolak maka dosan akan menyerang klan Oda. mengetahui hal itu Kicho pergi dengan wajah marah tidak terima ia hanya diperlakukan sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Para klan Oda berunding mereka khawatir jika terjadi perang klan Oda akan kalah karena klan Mino sangatlah kuat. Tapi di sisi lain Saburo tidak ingin Kicho pindah ke klan lain karena ia melihat Kicho sangat keberatan dengan keputusan sepihak ini. Tapi akhirnya tak ada cara lain Kicho pun terpaksa diminta untuk pergi ke klan Takeda. sore harinya Saburo sedang melamun lalu datang seorang pelayan Kicho Saburo bertanya seperti apa hubungan Kicho dengan ayahnya. Pelayan itu bercerita dahulu waktu kecil Kicho dan ayahnya sangat dekat. Ayahnya selalu memuji Kicho dan menyayanginya. Tapi suatu hari ayahnya meminta Kicho untuk pindah ke klan lain demi perdamaian kedua klan. dan Kicho pun pindah ke sana. Ia merasa kesepian dan berharap suatu saat ayahnya akan menjemputnya. Namun hingga ia dewasa ayahnya tak kunjung menjemputnya. Malahan ayahnya menyuruh para anak buahnya untuk menyerang klan di mana Kicho masih di sana. Kicho pun marah tapi ayahnya tak peduli ayahnya malah menyuruh Kicho untuk pindah ke klan lain dan klan itu adalah klan Ode hingga sekarang. Setelah mendengar semuanya Saburo pun akhirnya paham kalau sebenarnya dosan memindahkan Kicho ke klan lain agar klan itu dapat melindungi Kicho. Saburo pun menemui Kicho dan menceritakan kalau sebenarnya dosan sangat menyayangi Kicho. Tapi jika Kicho terus berada di samping dosan Kicho bisa dalam bahaya maka dari itu Kicho dipindahkan ke klan yang lebih kuat. Di pihak dosan anak buahnya telah menemukan sebuah buku. Buku itu adalah buku sejarah Jepang milik Saburo yang terjatuh ketika pertama kali datang ke zaman ini. Lalu seorang pelayan datang berkata kalau terjadi pemberotakan oleh anak laki-laki dosan bernama Yoshihitsu. Berita ini pun sampai ke Saburo ia dan para anak buahnya datang membantu dosan namun di tengah jalan ia bertemu dengan anak buah dosan. Pria itu berkata dosan telah meninggal di medan perang dan ia memberikan surat untuk Saburo dan Kicho. Saburo pun menemui Kicho dan menyerahkan surat itu. Surat itu berisi betapa sayangnya dosan pada Kicho dan minta maaf karena bukan seorang ayah yang baik. Kicho pun menangis membaca surat itu sementara Saburo dia membaca surat dari dosan yang berisi agar menjaga Kicho dan berharap Saburo bisa menjadi Nobunaga yang bijak dan dosan pun memberikan sebuah buku sejarah yang ia temukan pada Saburo. Di malam hari seorang samurai mengintai kediaman Klen Oda dari kejauhan lalu ia menyamar menjadi seorang kusir kuda dan memasuki gerbang. Ia mengaku bernama Tokichiro seorang kusir kuda baru untuk Klen Oda. Tokichiro berniat menghancurkan Nobunaga dari dalam. Suatu hari Saburo terlihat sedang bersama para penduduk desa. Tiba-tiba Ikeda datang dengan berkuda dengan tergesa-gesa dia melaporkan Klen Imagawa akan datang menyerang Klen Oda. Klen Imagawa adalah klen yang memiliki pasukan sebanyak 45.000 orang. Sedangkan Klen Oda hanya memiliki 2.000 orang saja dan bisa dipastikan mereka akan kalah jika terjadi perang. Para petinggi Klen Oda berunding untuk memutuskan apakah akan berperang atau bertahan di benteng. Mereka meminta Saburo membuat keputusan tapi Saburo juga kebingungan dan meminta waktu untuk berpikir. Saburo pun masuk ke kamar disitu ada Kicho yang sedang duduk Kicho berkata ini sudah saatnya Saburo membuat keputusan yang tepat karena hidup Saburo juga bergantung pada perang ini jika Saburo kalah kepalanya akan dipenggal sementara itu para petinggi Klen Oda menunggu Saburo yang belum juga memutuskan karena tidak sabar mereka mendatangi kamar Saburo mereka kaget ketika di tempat tidurnya Saburo sudah menghilang. Saburo ternyata mencoba kabur dari masalah ini dia pergi menjauh menaiki kudanya di persimpangan jalan Saburo mengambil jalan ke kiri ia tidak membaca pelang jalan dan ternyata ke arah situ adalah arah menuju Klen Imagawa di tengah jalan Saburo nyaris menabrak seorang gadis kemudian ia jatuh dan pingsan ketika siuman ia sudah berada di sebuah rumah rumah itu adalah rumah gadis yang ia tabrak gadis itu bernama Oharu Saburo melihat tangan gadis itu terluka lalu ia mencari di tasnya sebuah plaster disini gadis itu melihat ada kembang api di tas Saburo yang tentu saja benda itu terlihat asing baginya Oharu lalu bercerita desa ini adalah wilayah Imagawa wilayah yang justru harus dihindari oleh Saburo Ketika mereka mengobrol terdengar suara ribu dari luar dan di luar para samurai Imagawa terlihat mengancam para penduduk desa untuk menyerahkan makanan dan para perempuan untuk dibawa Oharu pun keluar tapi sempat dicegah oleh Saburo Oharu berkata ini adalah takdir kita sebagai warga desa yang harus patuh pada aturan Klen semua perempuan pun dibawa pergi tapi dari belakang Saburo tiba-tiba berteriak dan melemparkan kebang api yang tadi dibawanya Ia mencoba menyelamatkan para perempuan tersebut tapi naasnya para penduduk desa malah bingung dan diam saja para samurai itu marah dan langsung mengancam Saburo hampir saja Saburo dipenggal untungnya seorang prajurit datang dan melapor pada samurai itu ternyata prajurit itu adalah anak buah Saburo yang menyamar mencoba menyelamatkan Saburo para penduduk desa lalu marah pada Saburo karena telah membuat klan Imagawa marah kini untuk meredakan amarah klan Imagawa Saburo harus dipenggal dan kepalanya dibawa ke pengimpin klan Saburo pun dikunci di kudang hingga esok hari kembali ke kediaman klan Oda berita kaburnya Saburo sampai ke Tokichiro orang yang menyamar dan berniat menghancurkan Obunaga ia pun mengerim pesan pada Imagawa dan menyebarkan berita ini pada seluruh klan Oda berita ini juga sampai ke telinga Kicho Kicho marah-marah kenapa hal ini bisa terjadi lalu muncullah orang yang tadi sempat menyelamatkan Saburo ia melapor kalau Saburo ada di desa Imagawa dan akan dieksekusi mati lalu Ikeda segera keluar dan mengumpulkan orang untuk membantunya menyelamatkan Nobunaga tapi di luar orang-orang sudah tahu kalau Nobunaga adalah pengimpin klan yang kabur mereka ragu dengan kepemimpinan Nobunaga dan enggan untuk menyelamatkannya disitu tiba-tiba Kicho muncul ia berbicara di hadapan semua orang memang benar Nobunaga mungkin seorang yang kabur dari masalah tapi pada akhirnya ia adalah seorang yang selalu berjuang dan untuk menang dari Imagawa tak ada cara lain selain menyelamatkan Nobunaga mendengar perkataan Kicho para anggota klan Oda pun kini bersedia menyelamatkan Nobunaga keesokan harinya Saburo dikeluarkan dari gudang dan akan segera dieksekusi ketika pedang terayun muncul Ikeda dan yang lainnya mereka datang tempat waktu mereka hendak menyerang penduduk desa tapi dilarang oleh Saburo Saburo berkata mereka bukanlah orang jahat mereka hanya ingin bertahan hidup saja setelah itu Saburo pun merenung sambil duduk di menara ia mengobrol dengan Nikeda dan meminta maaf karena telah kabur ia pun berjanji akan berusaha melindungi orang-orang yang lemah Oharu yang mendengar dari bawah merasa tersentuh singkat cerita waktu perang dengan Imagawa semakin dekat Saburo membaca buku sejarahnya dan melihat kalau di daerah ini ada sebuah bukit ia pun memencet bukit itu dan dibalik bukit itu tak diduga para pasukan Imagawa ada di sana dalam sebuah perang jika pemimpin perang berhasil dibunuh maka perang akan usai dan klien dari pemimpin yang terbunuh itu dinyatakan kalah maka Saburo pun punya rencana untuk membunuh pemimpin klien Imagawa saja tanpa berperang melawan semua pasukan lalu tiba-tiba semua penduduk desa berkata mereka juga akan membantu Saburo malam harinya dimulailah rencana penyergapan pemimpin Imagawa Saburo dan pasukan Oda menunggu di atas bukit memantau dari atas sementara para penduduk desa datang ke tenda pemimpin Imagawa mereka berpura-pura akan memberikan hadiah berupa tarian dan pemimpin itu pun sangat senang dan mempersilahkan mereka untuk mulai menari para wanita mulai menari sambil memegang padi di tangan mereka beberapa saat kemudian di dalam padi yang mereka pegang keluarlah kebang api dan langsung menyala ke atas langit dan hal itu memberitahu letak tenda pemimpin Imagawa Saburo dan pasukan yang langsung menyergap tenda tersebut mereka berhasil membunuh pemimpin Imagawa dan dengan ini Imagawa dinyatakan kalah perang saat itu juga taktik Saburo untuk melempuhkan langsung pemimpin Imagawa membuat kagum banyak orang kini Saburo punya mimpi untuk menciptakan dunia yang damai tanpa peperangan tapi ada satu orang yang tak senang dengan kemenangan Saburo ialah Tokichiro ia merasa kesal karena siasat memfitnah Nobunaga gagal ditambah lagi Imagawa telah kalah disini ada sesuatu yang membuat Tokichiro berambisi sekali menghancurkan Nobunaga di suatu siang Saburo sedang mencari buku sejarahnya tapi ia tak bisa menemukannya lalu tiba-tiba muncul seorang gadis muda yang memanggil Saburo dengan sebutan kakak Ikeda datang dan berkata kalau gadis ini adalah adik Nobunaga yang bernama Oichi mereka berdua pun bermain bersama Oichi tawa senang dengan kakaknya yang kini berubah lebih ceria bola yang dilempar terlalu tinggi membuatnya jatuh dan keluar lalu Saburo pergi mengambilnya disana ia pun bertemu dengan Tokichiro Tokichiro bertanya apakah Saburo mengingat perang 5 tahun yang lalu dan tentu saja Saburo tak ingat karena dia bukanlah Nobunaga yang asli tapi Tokichiro menganggap Saburo adalah orang yang kejam mudah melupakan kejadian mengerikan yang telah merungut orang yang disayanginya di sebuah hutan bambu saat ia merenung muncullah seorang temannya Tokichiro berkata akan masuk menjadi kaki tangan Nobunaga dan akan membunuhnya dari dalam tapi temannya tak setuju terjadilah pertarungan antara mereka berdua Tokichiro berhasil mengalahkan temannya itu kini niatnya untuk membalas jendam pada Nobunaga dimulai ia pun mendatangi Saburo dan berkata ia punya rencana untuk memperluas wilayah kekuasaan dan wilayah yang akan dikuasai bernama Mino disini Tokichiro punya rencana untuk membuat benteng di wilayah perbatasan dalam satu malam dan dengan begitu wilayah Mino pasti akan mudah ditaklukkan rencana itu pun dijalankan tapi tiba-tiba para musuh datang dan langsung menyerang para pekerja Tokichiro melapor kejadian itu pada Saburo sepertinya ada pengkhianat yang membocorkan rencana mereka disini mereka jadi saling mencurigai satu sama lain suatu hari muncullah seorang pria bernama Hanbi Hanbi dikenal sebagai alis strategi perang Hanbi berkata ia kagum dengan cara Nobunaga mengalahkan Imagawa tempoh hari ia pun bersedia melayani dan membantu Nobunaga dan tentu saja ini adalah keuntungan besar karena Hanbi disebut sebagai jenius alis strategi kemudian malam harinya pembangunan benteng terus dilakukan Saburo berbicara pada Hanbi dan berkata kalau dia yakin suatu hari nanti akan ada dunia yang damai tanpa perang Hanbi ragu apakah dunia itu ada lalu Saburo pun meyakinkan Hanbi dunia seperti itu pasti akan tercipta suatu hari nanti karena yang seperti kita tahu Saburo memang datang dari zaman modern yang tidak ada perang Hanbi pun mencerna kata-kata Saburo itu di suatu sudut benteng terlihat Hanbi memegang obor ternyata dialah pengkhianat yang masuk ke dalam pihak Nobunaga tapi ia ragu dan terdiam teringat kata-kata Saburo yang berkata kalau dunia tanpa perang akan tercipta ia pun mematikan obornya lalu mengurungkan niatnya untuk berkhianat tapi kelakuan Hanbi telah dilihat Ikeda dan dia melaporkannya pada Saburo Ikeda berkata kalau awalnya Hanbi memang seorang pengkhianat tapi terlihat dia tak jadi melakukannya ada sesuatu yang membuatnya tersadar kini Hanbi berada di pihak musuh dan akan dieksekusi Nobunaga pun memutuskan untuk menyelamatkan Hanbi di tempat Hanbi akan dieksekusi tiba-tiba pintu didobra dan Hanbi pun berhasil diselamatkan Hanbi tak menyangka dirinya akan diselamatkan padahal dia sudah berkhianat lalu Saburo berkata kau adalah alistrategi nomor satu di Jepang bersama kau dunia damai tanpa perang pasti bisa diwujudkan Hanbi pun terharu mendengarnya ia berjanji akan melayani Nobunaga sepenuh hati dan akhirnya pembangunan benteng pun selesai wilayah Mino pun berhasil mereka kuasai selain itu Saburo mengumumkan sesuatu ia memanggil Tokichiro yang sudah berganti pakaian dan mulai hari ini Tokichiro menjadi bagian dari klien Oda dan dia menjadi kaki tangan Saburo dan dengan ini niat Tokichiro untuk membela sendam dari dalam semakin menjadi kenyataan di tempat lain seorang pelayan Kicho terlihat berada di kandang kuda dia terlihat menyembunyikan sebuah buku dan ternyata itu adalah buku sejarah milik Saburo apa yang sebenarnya terjadi nah untuk kisah selanjutnya akan saya ceritakan di part ketiga di awal cerita part 3 ini diperlihatkan Saburo yang bertemu dengan Nobunaga yang asli ketika ia berada di luar Saburo mengeluh betapa beratnya menjadi Nobunaga dan dia ingin kembali menjadi yang dulu tapi Nobunaga berkata ia sudah bukan Nobunaga lagi kini dia mengganti namanya menjadi Matsuhide dan tak ada niat menjadi Nobunaga lagi ketika mereka mengobrol orang-orang dari klan Oda mencari-cari Nobunaga mereka berdua bersembunyi di balik pohon tapi ternyata salah satu dari orang-orang itu malah melihat Nobunaga asli dan mengajaknya pulang dan Saburo hanya terheran-heran melihatnya disini Nobunaga asli sudah ada di rumah klan Oda ia dan para anak buahnya sedang membahas rencana memperluas wilayah hingga ibu kota untuk melancarkan rencananya itu mereka harus beraliansi dengan sebuah klan di sana dan klan itu bernama klan Azai syarat untuk menjadi aliansi ada dua yaitu berperang atau menjaminkan anak perempuan untuk dinikahkan dan tinggal di klan tersebut setelah perdebatan dan diskusi selesai mereka merasa menjaminkan anak perempuan untuk menikahkan adalah hal yang lebih baik mereka pun bertanya pada Nobunaga bagaimana keputusannya Nobunaga pun berkata aku setuju yang akan mereka jaminkan adalah adik Nobunaga sendiri yaitu Oichi setelah itu Nobunaga pergi keluar dan bertemu dengan pelayan pribadinya mereka pun pergi dari situ meninggalkan klan Oda kembali ke dalam rumah Saburo ternyata diam-diam masuk ke dalam rumah tersebut salah satu anak buahnya melihatnya dan membuat Saburo kaget untung saja Nobunaga dan Saburo tidak berada di waktu yang sama jadi tidak ada yang curiga Saburo pun mengetahui rencana Oichi yang akan dinikahkan pada klan Azai Saburo pun berkumpul lagi bersama semua klan Oda dan Oichi juga ada di sana Saburo berkata ia tak ingin Oichi dinikahkan seperti itu semua merasa heran karena bukankah tadi ia sudah setuju tapi kenapa sekarang membatalkannya Oichi berkata ia tak keberatan tapi Saburo tak sependapat menurutnya pernikahan haruslah suka sama suka dan tidak ada paksaan bahkan harusnya ada cincin sebagai simbol ikatan cinta mereka semua bingung tak tahu apa itu cincin Saburo pun bangkit berdiri dan berkata akan pergi ke Azai dan berdiskusi apakah ada cara beraliansi tanpa harus menyerahkan Oichi di tempat klan Azai sedang diadakan pertemuan membahas aliansi Saburo tiba-tiba datang dan langsung meminta agar jangan melibatkan Oichi dalam masalah aliansi ini mendengar itu sang ayah sekaligus ketua klan Azai berkata tidak bisa Oichi harus diserahkan pada kami karena Oichi adalah jaminan agar klan Oda tak menyerang klan Azai Saburo berkata klan Oda tak akan mungkin menyerang aliansinya sendiri tapi klan Azai tetap ada pendiriannya kembali ke klan Oda Oichi sedang mengobrol dengan Ikeda Ikeda dan Oichi sudah dekat sejak kecil mereka pun berjalan-jalan bersama untuk menenangkan hati Oichi di saat mereka bersama Ikeda sadar ia menyukai Oichi dalam lubuk hatinya ia tak rela Oichi dinekahkan pada klan Azai tapi ia tak bisa berbuat apa-apa kembali pada Saburo ia masih berada di rumah klan Azai dan masih memohon untuk membebaskan Oichi dalam masalah ini pihak klan Azai akhirnya berkata tunjukkan sesuatu yang membuat kami yakin kalian tak akan menyerang kami Saburo pun langsung menyusun rencana di kediaman klan Oda Saburo bersiap dengan baju perangnya para anak buahnya pun terlihat memakai baju perang bersiap untuk keadaan terburuk berita persiapan perang klan Oda sampai ke telinga klan Azai mereka pun tak mau kalah dan mengerahkan para pasukannya untuk berhadapan dengan klan Oda tapi di luar dugaan Saburo menyuruh orang-orangnya untuk merebohkan pembatas wilayah dan juga menara penghintai ia lalu bertemu dengan pemimpin klan Azai bernama Nagamasa Saburo berkata tanpa adanya pagar pembatas ini menunjukkan klan Oda tidak punya niat untuk berperang justru ingin bersahabat dan beraliansi Nagamasa melihat kesungguhan Saburo dan menyetujui aliansi tersebut beberapa waktu telah berlalu sebuah berita mengejutkan sampai pada klan Oda klan Azai tiba-tiba membatalkan rencana aliansi Saburo pun datang kembali ke klan Azai dan meminta penjelasan dan ternyata yang menginginkan pembatalan itu adalah ketua Azai ayah dari Nagamasa dia keras kepala menginginkan pernikahan Oichi atau perang akan terjadi sementara itu Oichi terlihat merenung Ikeda mendatanginya dari belakang Ikeda tiba-tiba berlutut berkata pada Oichi kumohon menikahlah dengan Nagamasa dari klan Azai dan ini demi klan Oda Oichi terlihat tersenyum dan tegar namun disini Ikeda juga merasa sakit hatinya karena gadis yang dicintainya akan menikah dengan orang lain tapi demi klan ini harus dilakukan keesokan paginya Oichi bersiap pergi menuju klan Azai ketika pintu gerbang dibuka terlihat orang-orang berkumpul sambil merayakan Oichi yang akan menikah kepergian Oichi dirayakan seperti pesta pernikahan dan saburulah yang menyiapkan pesta ini dia ingin pernikahan Oichi dengan klan Azai menjadi kebahagiaan bagi Oichi Oichi pun dapat pergi sambil tersenyum merasa tak ada beban dari kejauhan terlihat Ikeda memperhatikan Oichi yang pergi menjauh dia merelakan gadis yang dicintainya demi keutuhan klan Oda Oichi pun sampai di klan Azai dan bertemu dengan Nagamasa calon suaminya Nagamasa mendekati Oichi lalu memberikan sebuah cincin ternyata Ikeda menulis surat padanya dan berkata hal apa saja yang bisa membuat Oichi bahagia walaupun pernikahan ini dibaksakan tapi Oichi dan Nagamasa terlihat bahagia waktu pun berlalu pada suatu hari sabur mengumumkan seorang pria yang akan menjadi pengikutnya pria itu adalah Nobunaga asli dan sekarang bernama Matsuhide dia menutup wajahnya dengan alasan punya penyakit saat itu mereka punya berita besar seorang Shogun ingin bertemu dengan sosok Nobunaga jika pertemuan lancar maka wilayah ibu kota bisa mereka dapatkan dengan mudah tapi pertemuan itu mengharuskan tata kerama yang sangat detail dan sopan melihat tingkah laku Saburo yang selama ini mereka tidak yakin kalau pertemuan itu akan berjalan lancar Saburo pun kebingungan dan hampir saja menyerah namun tiba-tiba Matsuhide mendatangi Saburo dan berkata biarkan aku yang menggantikanmu maka datanglah Matsuhide ke hadapan Shogun karena dia Nobunaga asli maka tata kerama adalah hal yang mudah baginya setelah itu peran Nobunaga diambil alih oleh Saburo dan pertemuan santai dengan Shogun pun dikelar Shogun berkata dia akan menciptakan negara yang dipimpin oleh dirinya dimana semua orang tunduk dan patuh padanya Saburo diminta menjadi wakil Shogun tapi Saburo menolak dan berkata menciptakan negara yang berfokus pada satu orang bukanlah mimpiku mimpiku adalah menciptakan negara yang tanpa perang dan penuh kedamaian bukan negara untuk satu orang mendengar itu Shogun hanya tertawa ketika pertemuan itu selesai Shogun terlihat kesal dia tak terima dengan sikap Saburo yang barusan ia pun merencanakan untuk menghancurkan klan Oda sementara itu di kediaman klan Oda Saburo kedatangan seorang tamu orang-orang dari klan Oda terlihat ketakutan ketika bertemu dengan tamu itu ketika tamu itu muncul terlihat seluruh tubuhnya ditutupi oleh Tato di zaman itu mereka belum mengenal Tato jadi orang itu dianggap sebagai utusan dari setan tapi Saburo tahu Tato di seluruh tubuh hanya dimiliki oleh Yakuza dan ternyata orang itu juga merupakan seorang penjelajah waktu sama seperti Saburo kedatangannya ke klan Oda adalah menyampaikan surat dari Shogun berupa surat yang berisi tangkaplah Oda Nobunaga sang pengkhianat sikap Saburo tempoh hari membuat Shogun marah dan Shogun langsung menganggap klan Oda sebagai pengkhianat tak hanya itu berita Nobunaga sebagai pengkhianat membuat klan-klan lain memusuhi klan Oda juga dan ada kemungkinan klan Oda akan diserang oleh klan-klan lain tersebut dan membuat klan Oda dipastikan hancur tak tersisa Saburo terlihat menyesal sekali akibat sikap dirinya yang menolak tawaran menjadi wakil Shogun waktu itu kini klan Oda sekarang dalam keadaan gawat mereka pun menyusun rencana mereka akan mendatangi setiap klan dan membentuk aliansi dengan mereka dengan begitu kemungkinan besar Shogun akan mengurungkan niatnya untuk menyerang klan Oda klan kunci yang mereka incar adalah klan Asakura dan agamasa dari klan Azai akan membantu mendatangi klan Asakura dan memohon untuk beraliansi dengan klan Oda rencana itu pun dilakukan dan keputusan akan diketahui keesokan harinya malam harinya Saburo terlihat sendirian ia merasa sangat tertekan akibat semua ini lalu muncullah Kicho Kicho berkata selama ini kau bisa menyelesaikan berbagai masalah mulai dari masalah adiknya Nobu Yuki masalah perbutan wilayah di Mino dan masalah mengalahkan pasukan Imagawa yang jumlahnya puluhan ribu orang Kicho berkata pada Saburo semua orang ini bergantung padamu bahkan aku juga bergantung padamu mendengar hal itu Saburo seperti mendapatkan keberanian ia kini siap menghadapi masalah ini dan berjuang sekuat tenaga keesokan harinya hasil untuk beraliansi pun tiba klan-klan lain menolak beraliansi namun ada satu klan yaitu klan Asakura meminta untuk bertemu Nobu Naga berdiskusi tentang aliansi ini ada kemungkinan Asakura akan setuju dengan aliansi ini mereka pun seperti mendapat angin segar berharap Asakura bisa memberikan bantuannya seluruh klan Oda mulai pergi mendatangi klan Asakura di tengah perjalanan mereka beristirahat sejenak sementara itu di kediaman klan Azai terjadi hal tak terduga ketua klan Azai diam-diam telah menyusun rencana bersama klan Asakura untuk menghancurkan klan Oda klan Oda akan dikepung di tengah jalan membuat mereka terjebak tak berdaya Nagamasa yang tak tahu hal ini menolak keras rencana ayahnya itu ayahnya berkata jika kau tak mau melakukannya kau tak layak menjadi pemimpin klan Azai Nagamasa pun memilih untuk hara kiri sampai mati untuk mendukung klan Oda ia menyiapkan pedangnya di hadapannya tapi ayahnya menahan Nagamasa dan berkata apakah kau mau anakmu menjadi korban dan ternyata Oichi yang sudah menikah dengan Nagamasa tengah mengandung anaknya Nagamasa mendengar itu Nagamasa kaget dan menjadi ragu ia pun mengurungkan niatnya untuk hara kiri dan mau tak mau mengikuti rencana ayahnya itu Oichi yang ada di balik pintu mendengar rencana pengkhianatan Azai ia mengirim pesan pada klan Oda Saburo menerima pesan itu dan membuka isinya dan isinya hanya berupa kacang Saburo tak paham apa arti pesannya yang hanya berupa kacang namun di dalam kacang itu ternyata ada sebuah bola kaca Ikeda melihat hal itu dan mengerti klan Oda tengah dikepung oleh klan Azai dan klan Asakura klan Oda bagikan bola kaca yang terperangkap di dalam bungkus kacang Saburo tak percayakan hal ini kenapa klan Azai berkhianat ditambah lagi klan Asakura juga berbohong ketika berkata ingin berdiskusi kedua klan itu menonton klan Oda agar masuk ke dalam perangkap kali ini klan Oda harus berhadapan dengan klan Azai dan klan Asakura yang jumpah mereka 20 ribu orang dan sudah dipastikan klan Oda tak akan bisa menang mereka lalu mengambil keputusan menyelamatkan Saburo sebagai pemimpin dan kabur melalui jalan kecil sedangkan pasukan klan Oda yang lain akan bertempur melawan 20 ribu pasukan tersebut Saburo tak ingin hal itu terjadi tapi tak ada pilihan lain dengan berat hati ia pun meninggalkan orang-orangnya dan dia berkuda melalui jalan kecil yang tersembunyi dan kini hanya tersisa Tokichiro sendirian disana menjaga barisan yang artinya dia yang akan pertama kali berhadapan dengan musuh tapi niatokichiro adalah bergabung dengan musuh dan menghancurkan Nobunaga dendamnya pada Nobunaga belum hilang dan akan diselesaikan di perang ini lalu Saburo dan beberapa anak buahnya terus berjalan menyusul jalan kecil melewati bagunungan ketika malam tiba mereka beristirah jenak tiba-tiba para pasukan dari klan Azai berhasil menyusul mereka dan langsung menyerang klan Oda Saburo tak siap menerima sergapan tersebut lalu seorang anak buah klan Oda tertembak demi melindungi Saburo Saburo hanya terdiam tak percaya ia sedang dalam pertempuran di sisi lain Tokichiro yang tadinya akan bergabung dengan musuh tidak jadi karena rencananya berhasil digagalkan oleh Hanbei seorang yang ahli dalam strategi dan kini Tokichiro kembali bergabung dengan klan Oda untuk melawan musuh ketika Fajar tiba Saburo akhirnya berhasil kembali ke kediaman klan Oda ia disambut oleh Kicho yang sudah lama menunggunya tapi tanpa diduga sebuah tembakan melesat mengenai dada Saburo Saburo langsung jatuh tak berdaya dan Ikeda yang baru datang melihat kejadian itu sangatlah panik dan langsung membawa Saburo ke dalam rumah dan ternyata yang menembak Saburo adalah pelayan Kicho bernama Yuki Saburo langsung dibawa dan dirawat oleh Kicho Kicho menangis sambil memanggil-manggil Saburo agar cepat sadar sementara itu Ikeda dan yang lainnya berhasil selamat dari pertempuran dan langsung bertanya kondisi pengimpin mereka Ikeda menyalahkan dirinya sendiri yang tak bisa melindungi Saburo ia bangkit dan berteriak akan mencari si penembak tapi ditahan oleh yang lainnya karena itu tidak akan ceroboh dan Ikeda tak tahu siapa penembak itu di tengah malam Kicho terlihat melakukan ritual mandi malam lalu berdoa berharap kesembuhan pada Saburo Yuki yang melihatnya dari belakang lalu Yuki pun masuk ke kamar Saburo ia memegang pisau dan siap membunuh Saburo tapi setelah melihat doa Kicho yang tadi membuat Yuki ragu dan mengurungkan niatnya tiga hari telah berlalu di siang harinya akhirnya Saburo siuman Kicho langsung datang ke kamar Saburo lalu berpura-pura tak peduli tapi dalam hatinya dia sangat senang sekali akhirnya Saburo sehat kembali para anak buah Saburo pun masuk ke kamar Saburo dan merasa terharu pengimpin mereka sehat kembali namun ketika Saburo sendirian ia merasa sedih karena pengkhianatan yang ia alami sangat menyakiti hatinya pada suatu hari semua petinggi klan Oda pun berkumpul dan berencana membalas rendam mereka akan mengepung kastil milik klan Ajai lalu bertempur di sana setelah berdiskusi Saburo pun menyetujui hal itu ia pun lalu kembali ke kamar Kicho dan berbicara pada Yuki Saburo ingin berterima kasih pada Yuki karena telah merawat dirinya sampai sembuh Saburo memberikan sebuah kimono tapi tiba-tiba Yuki menangis dan berkata aku tak pantas menerimanya ia pun akhirnya mengaku dia adalah mata-mata dari klan Asakura dan dia juga lah yang menembak Saburo mengetahui hal itu Saburo langsung mengusirnya Saburo lagi-lagi kembali merasa sakit hati karena pengkhianatan oleh pelayannya sendiri Yuki pun pergi dan meninggalkan buku sejarah milik Saburo dan surat untuk Kicho dan Saburo isi surat itu adalah betapa ia sangat menyesal sudah melakukan hal tersebut keesokan harinya dimulailah rencana perebutan kastil klan Azai disana ribuan pasukan Oda dan pasukan Azai berhadapan lalu Saburo pun berteriak untuk maju tanda dimulainya pertempuran 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 itu terjadi sangat sengit banyak korban bertumbangan hingga pada akhirnya klan Oda berhasil memenangkan pertempuran dan memukul mundur klan Azai pesta pun digelar untuk merayakan kemenangan mereka tapi Saburo terlihat tidak senang ia pun pergi keluar lalu Kicho muncul menemaninya Saburo berkata semua pengkhianatan yang dialami membuatnya merasa sangat sakit hati walaupun ia menang perang hari ini tapi ia tak merasa senang ia mengeluh betapa berat beban yang ada di pundaknya Kicho pun menghibur Saburo dan akhirnya Saburo bisa kembali tenang keesokan harinya Yuki terlihat berlari dikejar oleh seseorang dan ternyata ia dikejar oleh anak buah Saburo dia berkata pada Yuki Tuan Abunaga ingin menemuimu Yuki pun kembali menghadap Saburo ia sudah membayangkan ia akan dieksekusi akibat ulahnya itu tapi Saburo berkata maukah kau menyerahkan hidupmu untuk melayani Kicho mendengar itu Yuki kaget dan tak menyangka dirinya masih diisinkan hidup Yuki pun akhirnya menerima ampunan dari Saburo dan kini menjadi pelayan Kicho kembali di tempat lain Tokichiro sedang berada di belakang rumah ia melihat Matsuide sedang mengambil air Matsuide lalu membuka cadarnya untuk minum dan disitulah Tokichiro melihat ternyata wajah Matsuide mirip sekali dengan Saburo beberapa waktu pun berlalu suatu hari Yakuza yang tempoh hari datang kini muncul lagi dan memberikan ucapan selamat atas kesembuhan Saburo Yakuza itu juga berkata aku berminat untuk menjadi aliansimu hal itu mengingat wilayah Klenoda saat ini semakin luas pada suatu hari para petinggi Klenoda sedang berdiskusi untuk membangun sebuah kota di wilayah lain kota baru yang akan dibangun itu berada di wilayah bernama Usa Mori pun mengajukan diri sebagai pemimpin pembangunan kota itu Mori adalah seseorang yang tak begitu menonjol ia juga tak pandai dalam bertarung dan juga tak ahli dalam bernegosiasi tapi Mori ingin menunjukkan dirinya mampu dan memohon agar dirinya ditunjuk menjadi pemimpin lalu Saburo pun mengizinkan Mori sebagai pemimpin pembangunan kota maka dimulailah perjalanan Mori dan beberapa anak buahnya menuju wilayah Usa untuk bertujuan membangun sebuah kota di sana berita pembangunan ini sampai ke telinga klan Azai mereka pun langsung merencanakan sesuatu di suatu hari klan Oda menerima kabar kalau si Yakuza dan anak buahnya akan diserang oleh klan Asakura dan klan Azai dan Saburo langsung memberikan bantuan pasukan untuk si Yakuza ketika Saburo sampai di sana si Yakuza terlihat santai-santai saja dia berkata situasi tadi memang sangat genting tapi sekarang sudah tidak lagi karena klan Azai dan Asakura tiba-tiba bergerak ke tempat lain Saburo heran kemana klan Azai dan Asakura bergerak tiba-tiba sebuah berita sampai pada Saburo dan ternyata klan Azai dan Asakura bergerak menuju wilayah Usa yang dimana tempat itu akan dibangun sebuah kota baru oleh Mori klan Azai dan Asakura membawa 30 ribu pasukan sedangkan di Usa Mori hanya bersama beberapa anak buah saja dan sudah pasti mereka akan dikepung dan dikalahkan dalam keadaan seperti itu tentu saja Saburo dan yang lainnya tidak akan bisa tempat waktu untuk membantu sementara itu Mori pun mendapat kabar tentang hal tersebut dirinya akan diserang oleh 30 ribu pasukan para anak buahnya meminta untuk segera mundur dan kembali ke kediaman Oda tapi Mori bersikukuh untuk tetap di sini dan bertarung hingga tetes darah penghabisan ini semua demi melindungi wilayah ini dari musuh pertempuran Mori dengan klan musuh pun dimulai dia dan para anak buahnya bertarung dengan sengit tapi karena kalah jumlah akhirnya Mori pun tak mampu menangkan pertempuran itu Mori tewas dalam pertempuran itu jasadnya dibawa kembali ke kediaman Oda semua merasa sedih atas tewasnya Mori walaupun dia tak pandai bertarung dan tak pandai bernegosiasi Mori adalah salah satu klan Oda yang setia dan siap memberikan nyawanya demi klan Oda beberapa waktu pun berlalu pada suatu hari klan Oda kedatangan tamu orang asing orang asing itu meminta izin kepada Saburo untuk menyebarkan agama dan keyakinannya pada masyarakat sekitar disini diberitahukan di zaman dulu datangnya pengaruh baru dari orang asing memanglah hal yang wajar dan biasa terjadi Saburo pun mengizinkan orang tersebut untuk menyebarkan keyakinannya pada masyarakat sekitar namun ada satu orang yang menolak hal itu dia adalah Matsuide atau Nabunaga asli dia mendatangi Saburo dan berkata jika orang asing itu menyebarkan keyakinannya maka biarawan di wilayah ini mungkin tak akan terima tapi Saburo menganggap hal itu biasa tak usah dikhawatirkan beberapa hari kemudian apa yang ditakutkan Matsuide ternyata benar para biarawan yang berada di kuil tidak terima dengan pengaruh baru yang masuk ke wilayah mereka kemarahan para biarawan membuat munculnya anti Oda yaitu sekumulan orang-orang yang tidak menyukai klan Oda sebenarnya para biarawan yang anti Oda ini adalah orang-orang yang suka mabuk-mabukan dan suka menyerang orang tak bersalah gelar biarawan yang mereka sandang adalah gelar samaran saja tapi tetap saja mereka telah membuat masalah ini semakin rumit demi meredakan amarah para biarawan tersebut maka diputuskanlah untuk berdiskusi secara damai dengan mereka Saburo dan Matsuide berjalan bersama Saburo berkata bernegosiasi bukanlah kealiannya maka dari itu Saburo meminta Matsuide untuk menggantikannya lagi sebagai Nobunaga keesokan harinya Matsuide mengganti posisi Saburo sedangkan Saburo memakai pakaian Matsuide dengan menggunakan cadar Tokichiro tiba-tiba meminta izin untuk ikut bersama Matsuide dan menemannya bernegosiasi maka pergilah Matsuide bersama Tokichiro dan ditemani beberapa anak buah klan Oda ketika sampai di sana negosiasi ternyata gagal dilakukan para biarawan bahkan tidak ingin menemui mereka Tokichiro dengan hasutannya tiba-tiba berkata kalau begitu kita serang dan hancurkan mereka sampai tak tersisa mendingan itu Matsuide sebagi Nobunaga asli yang terbiasa dengan perang termakan hasutan Tokichiro dan para biarawan yang ada di sana diserang dan dibunuh tak hanya itu saja anak-anak dan perempuan tak berdosa yang tinggal di sekitar sana juga ikut menjadi korban Matsuide dengan tatapan dingin melihat kejadian itu seolah hal itu biasa baginya dan Tokichiro sepertinya sadar orang yang bersamanya sekarang bukanlah saburu berita penghancuran para biarawan sampai ke telinga klan Azai mereka tak menyangka sosok anak bu naga yang biasanya penuh damai dan membenci perang kini tega membunuh para biarawan dan menghancurkan segalanya hingga tak tersisa sekembalinya Matsuide dari misi itu saburu langsung berbicara dengannya secara empat mata saburu bertanya kenapa kau membunuh mereka bahkan anak-anak dan perempuan juga menjadi korban dan Matsuide menjawab ini semua demi klan Oda karena jika dibiarkan para biarawan itu akan bergabung dengan musuh dan membahayakan klan Oda saburu marah dan berteriak pada Matsuide aku tak ingin melihatmu lagi sementara itu para petinggi klan Oda pun meminta penjelasan atas apa yang terjadi karena Nobunaga yang mereka kenal bukanlah Nobunaga yang suka membunuh orang tapi saburu hanya diam tak mampu menjelaskan apapun ia pun pergi tanpa berbicara sepatah katapun lalu kico datang ke kamar saburu disana saburu hanya terduduk diam tak mampu menahan berat akibat olah dari Matsuide yang sudah melakukan pembantaian lalu kico mencoba berbicara pada saburu dengan berkata kalau kau tak mau menjelaskan alasanmu tak apa aku pun dulu ada hal yang tak bisa aku katakan langsung yaitu bahwa aku menyayangimu mendengar hal itu air mata saburu jatuh semua kesedihan yang ia alami bagaikan tumpah di malam itu bersama kico sementara itu di tempat lain Hanbe yang sejak dulu curiga pada Tokichiro bertanya siapa kau ini sebenarnya tapi Tokichiro hanya pergi begitu saja sambil tersenyum puas dan dalam hatinya berkata dendamnya pada Nobunaga kini sebentar lagi akan terlaksana di part kelima ini diawali dengan memperlihatkan rapat antara para petinggi klan Oda setelah rapat selesai ikeda tidak sengaja ikeda tidak sengaja mendapati kipas yang terjatuh dari badan Matsuhide kipas tersebut adalah pemberian dari ayahnya dan ikeda pun telah mengetahui penyamaran asli Nobunaga Nobunaga pun mau gak mau mengakui penyamarannya sebagai Matsuhide dan sejak saat itu sikap ikeda terhadap saburu atau Nobunaga palsu berubah menjadi dingin ketika saburu ingin melakukan pertemuan dengan klien lain untuk membahas perang ikeda menyarankan agar mengutus Matsuhide untuk berunding saburu kemudian mengirim tiga utusannya yaitu Matsuhide Tokichiro dan juga ikeda sekali lagi setelah pertemuan tersebut Tokichiro melakukan pertemuan diam-diam dengan Shogun dia mengatakan ingin bersama Shogun menyerang klan Oda dan disetujui oleh Shogun setelah perang terjadi sebaliknya Tokichiro menipu Shogun dan memenangkan perang untuk klan Oda Tokichiro sendirilah yang akhirnya membunuh Shogun dan dengan terbunuhnya Shogun sekarang klan Oda semakin berkuasa sementara itu di sisi lain ikeda yang sudah tidak tahan dengan kebohongan Nobunaga palsu dia langsung berbicara bertemu Saburu ikeda menuntut Saburu untuk meninggalkan kerajaan karena sudah menipu menjadi Nobunaga palsu selama ini Saburu kemudian meminta kesempatan untuk menyelesaikan perang terakhir ini hingga selesai dan dalam perang terakhir Oda harus berperang dengan mantan sekutu mereka yaitu klan Azai yang dimana pemimpinnya adalah Nagamasa suami dari Oichi adiknya Nobunaga sebenarnya Nobunaga dan Nagamasa adalah teman baik namun karena ayah Nagamasa sangat membenci Nobunaga dan menginginkan kematiannya jadi perang ini sudah tidak bisa dihentikan lagi di kubu klan Oda mereka dipimpin oleh Tokichiro yang meminta berada di pasukan depan ketika kepenangan klan Oda sudah ada di tangan Tokichiro langsung membunuh ayahnya Nagamasa Nagamasa yang sudah mengetahui bahwa klannya ini sudah kalah memerintahkan Noichi pergi agar kembali ke klan Oda serta berjanji membesarkan anak mereka ketika Saburo mendatangi Nagamasa dia sudah bersiap melakukan sepuku Nagamasa sempat dicegah Saburo namun Saburo harus merelakan temannya tersebut meninggal di hadapannya selepas selepas perang Saburo sudah berjanji akan melepaskan nama Nabunaga dari dirinya dan Kicou sebenarnya sudah mengetahui identitas asli Saburo yang datang dari masa depan dia mengambil Saburo ketika Saburo tidak pergi Kicou yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan Saburo sebenarnya tidak ingin dia pergi namun pada akhirnya mau gak mau dia harus merelakannya namun di tengah perjalanan dia kembali disebut oleh Ikeda ia memintanya kembali untuk menjalankan Klan Oda dan hal itu juga atas perintah dari Nabunaga asli dan disini Ikeda menyadari kalau dia sebenarnya ingin melayani Saburo sebagai Nobunaga ya hal itu karena semenjak Saburo menjadi Nobunaga Klan Oda menjadi semakin berkembang sementara itu Hanbe terlihat masih mencari identitas asli Tokichiro yang saat ini berganti nama menjadi Hideyoshi Hanbe pun kini sudah tahu identitas asli Hideyoshi ia pun menghadap Nobunaga dan berkata kalau Hideyoshi adalah seorang pengkhianat yang membahayakan Klan Oda dan Hideyoshi harus ditangkap tapi di luar dugaan Nobunaga ini terlihat dingin dan berkata kalau Hideyoshi tidak perlu ditangkap Hideyoshi pun tiba-tiba muncul dari belakang lalu Nobunaga langsung mengayunkan pedangnya dan membunuh Hanbe saat itu juga dan ternyata Matsuide dan Hideyoshi sudah bekerja sama dan bersama-sama berencana akan membunuh Saburo bertahun-tahun telah berlalu Klan Oda kini semakin berjaya mereka pun kini tinggal di sebuah kastil yang megah para petiki Klan Oda bahkan punya wilayah dan bendera mereka masing-masing karena wilayah kekuasaan mereka sangatlah luas suatu hari Saburo kedatangan si Yakuza lagi Yakuza berkata bukankah tahun ini adalah tahun kematian Nobunaga Saburo kaget mendengarnya lalu Yakuza itu mengeluarkan sebuah buku yaitu buku sejarah milik Saburo dulu mereka pun membaca sejarah Jepang dan benar saja di tahun ini menurut sejarah Oda Nobunaga akan mati dibunuh oleh Matsuide lalu Matsuide akan mati dibunuh Hideyoshi setelah menyadari hal itu Saburo terlihat murung impiannya untuk menciptakan negeri yang tanpa perang belum berhasil dan kini ia sudah harus mati keadaan semakin gawat ketika Saburo mendapat berita klan Hunganji akan menyerang klan Oda klan Hunganji adalah klan biarawan yang cukup kuat masing-masing pentinggi klan Oda akan bersiap di wilayahnya sendiri-sendiri hari pertempuran itu pun semakin dekat Saburo terlihat semakin risau merasa kalau di pertempuran ini dia akan mati di suatu siang sehari sebelum perang akhirnya dia memutuskan hal yang tak terduga dia berbicara pada Kico dan memintanya untuk pergi ke klan lain mencari perlindungan Kico bingung kenapa tiba-tiba harus berlindung di klan lain dan Saburo akhirnya mengukapkan kalau dirinya mungkin akan mati Kico tak mau percayakan hal itu lalu Saburo berkata aku ini sebenarnya bukan abunaga asli aku datang dari masa depan Saburo pun menunjukkan barang-barang yang ada di tasnya ia menunjukkan sebuah HP yang hanya ada di masa depan Kico kaget dan masih tak percaya dan pergi meninggalkan ruangan tak lama setelah itu Saburo mendapat berita wilayah Matsuide tiba-tiba diserang oleh pasukan Honganji sehari sebelum perang dimulai Saburo pun langsung bergerak bersama pasukannya berniat membantu Matsuide sementara itu di wilayah Matsuide dia merasa kebingungan karena serangan yang tiba-tiba ini dia merasa akan kalah karena ia dan pasukannya tidak siap dengan serangan yang tiba-tiba namun muncullah berita kalau Saburo sedang dalam perjalanan akan membantu Matsuide Matsuide tak menyangka dia akan dibantu oleh Saburo selama ini ia telah bersekongkol dengan Ideyoshi untuk menghancurkan Saburo tapi Saburo masih tetap saja membantunya Matsuide pun bersama pasukannya langsung menuju wilayah peperangan Saburo di wilayah perang terlihat Saburo bertempur habis-habisan melawan banyak musuh selamat menikmati hingga pada akhirnya Saburo, Matsuide dan klan Oda akhirnya berhasil memenangkan perang tersebut Matsuide heran kenapa Saburo harus sampai turun tangan sendiri demi menolongnya tapi Matsuide kini sadar kalau Saburo telah menyelamatkan nyawanya Saburo pun kembali dari peperangan dan langsung menemui Kicho Saburo berkata ternyata aku belum mati selama ini aku terbebani oleh takdirku yang katanya aku akan mati di tahun ini tapi kini aku akan berjuang untuk tetap hidup maka dari itu maukah kau hidup bersamaku dan menikah denganku pernyataan dari Saburo yang tiba-tiba ini membuat Kicho tak bisa berkata apa-apa Kicho pun lalu berkata ia bersedia menjadi pendamping hidup Saburo sebuah pesta pernikahan akan digelar di kastil Honoji di Kyoto semua persiapan pun segera dilakukan Saburo akan pergi lebih awal ke kastil Honoji karena Kicho harus bersiap-siap dahulu Kicho terlihat sedang membareskan kamar Saburo ia lalu memegang HP milik Saburo kemudian seorang pelayan datang dan berkata aku pernah melihat benda itu dan benda itu mirip dengan milik orang asing yang sedang di penjara dan katanya orang asing itu berasal dari masa depan mendengar itu Kicho pun langsung ingin menemui orang tersebut sesamanya Kicho di sana ia melihat orang asing itu sedang meringkuk di dalam penjara terlihat sebuah HP miliknya mirip dengan yang dimiliki Saburo Kicho kini yakin Saburo adalah orang dari masa depan sementara itu Hideyoshi sedang mengobrol dengan Matsuhide Hideyoshi minta Matsuhide lagi untuk membunuh Saburo tapi kebaikan Saburo Tempohari yang telah menyelamatkan nyawanya membuat Matsuhide menolak ajakan Hideyoshi dia berkata aku tak berniat menjadi nempunaga lagi tapi Hideyoshi berkata ini bukan sebuah ajakan tapi perintah kalau kau tak mau melakukannya Kicho akan mati dan adikmu Aichi juga akan mati mendengar itu Matsuhide langsung mengunuskan pedangnya ke leher Hideyoshi Hideyoshi berkata kalau kau membunuhku para pengikutku akan tahu dan akan langsung membunuh Kicho dan adikmu Matsuhide merasa dilema dan terpaksa harus melakukan perintah Hideyoshi karena ini demi Kicho dan adiknya maka berangkat lah Matsuhide ke kastil Honoji tempat Saburo berada di tengah jalan ia membuka cadarnya dan memperhatikan pada anak buahnya dengan berkata aku lana punaga asli sedangkan di Honoji adalah yang palsu kita akan menyerang dia disana Matsuhide pun langsung menyerang asli Honoji Saburo yang sendirian disana langsung kaget dan tak menyangka akan diserang tiba-tiba lalu secara mendadak sebuah anak-anak melesat mengenai baunya Saburo tapi untungnya dia masih bisa berdiri dan berlindung di dalam lalu Matsuhide masuk ke dalam dan berhasil menemukan Saburo Saburo berkata apa yang kau lakukan Matsuhide menjawab ini semua adalah ancaman dari ideyoshi kalau tidak aku lakukan Kicu dan Oichi akan dibunuh mendengar hal itu Saburo pun merasa tak bisa berbuat apa-apa Matsuhide lalu berkata aku tak akan membunuhmu kau pergilah aku yang akan menanggung semuanya Saburo merasa tak ada jalan lain selain saran dari Matsuhide itu ia pun lalu pergi keluar dan kabur lewat jalan belakang tak lama setelah itu muncullah Hideyoshi Matsuhide berkata aku akan melakukan hara kiri tapi Hideyoshi menahannya dan berkata nyawmu sendiri tak akan cukup dibandingkan peristiwa dahulu dulu desa Hideyoshi dibantai oleh Nobunaga semua keluarganya mati terbunuh desanya hancur tak tersisa Hideyoshi berkata aku juga akan membunuh Oichi dan Kicu Matsuhide mohon jangan lakukan itu Hideyoshi langsung termakan amarah dan dendam yang membara ia langsung menusuk Matsuhide dengan pedangnya berkali-kali semua amarahnya ia tumpahkan di setiap tusukan pedangnya Hideyoshi pun keluar dari kastil yang terbakar ia mengumumkan sebuah sultan pada seluruh anak buahnya kalau Nobunaga sudah mati dibunuh Matsuhide kini Hideyoshi menyuruh semuanya untuk mencari Saburo yang dianggap sebagai Matsuhide tak hanya itu saja Hideyoshi kini juga mencari Kicu Kicu yang mengetah hal itu langsung kabur dari istana dan pergi bersembunyi di hutan lalu seorang pasukan Hideyoshi berhasil menemukannya tapi tiba-tiba dari belakang dia dibukul hingga pingsan ternyata orang itu adalah Saburo mereka berduapun langsung berlari mencari tempat aman mereka bersembunyi di sebuah kuil tua tak terpakai disana Kicu berkata mari kita kabur saja dari sini dan hidup berdua tapi disini Saburo merasa takdirnya untuk mati tidak akan berubah kini Saburo dianggap sebagai Matsuhide orang yang telah membunuh Nobunaga Saburo harus mengakhiri masalah ini semuanya pagi harinya Saburo pun pergi keluar disana para pasukan milik Matsuhide dulu menunggunya Kicu mengambil Saburo Saburo berkata terima kasih atas segalanya mereka pun berpelukan tahu kalau ini adalah terakhir kalinya mereka bisa bersama Saburo langsung pergi ke medan pertempuran disana Hideyoshi dan para pasukannya sudah bersiap berperang dan pertempuran pun dimulai terlihat Saburo menghadapi musuh-musuhnya dengan susah payah tapi akhirnya dia tak mampu lagi dia langsung dikepung oleh para pasukan Hideyoshi Saburo pun diikat dan dibawa ke hadapan Hideyoshi Saburo kini pasrah hidupnya kini sudah berakhir Hideyoshi mengambil pedang dan pedangnya terayun kuat menebas leher Saburo kepala Saburo terlihat jatuh menyentuh tanah tapi tiba-tiba ia sadar kembali ia bangkit dan mendapati dirinya belum mati di sekelilingnya tiba-tiba suasana kembali berubah lalu seorang bapak-bapak keluar dari traktornya dan berkata pada Saburo apa yang kau lakukan disini Saburo melihat sekeliling ia kini kembali berada di masa depan di masanya hari-hari pun berlalu kini Saburo menjalani kehidupannya seperti orang biasa lagi tak ada klan Oda dan tak ada zaman perang dari balik pintu sebuah surat datang Saburo pun membacanya dan surat itu ternyata berasal dari orang asing yang juga seorang penjelajah waktu yang tempoh hari berbicara dengan Kicou di dalam surat itu ada sebuah memori yang di dalamnya terdapat sebuah video Saburo menonton video itu ternyata itu adalah sebuah video dari Kicou Kicou berkata setelah Saburo dipenggal oleh Hideyoshi waktu itu tubuh Saburo tiba-tiba menghilang Kicou yakin tubuh Saburo sudah pindah lagi ke masa depan Kicou pun kini bercerita setelah Saburo menghilang Hideyoshi menjadi pemimpin tapi itu tak lama lalu digantikan oleh Tokugawa Iyasu dan kini zaman pun sudah mulai berubah dan sudah jarang sekali ada perang sepertinya dunia tanpa perang yang menjadi impian Saburo kini semakin menjadi kenyataan Kicou berterima kasih atas semua yang Saburo lakukan di zaman itu Saburo menonton video dari Kicou sambil menangis dan dengan ini film pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya